Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tutorial tentang gimana caranya menyembunyikan foto ataupun video di kalkulator iPhone Nah, jadi selain untuk menghitung, kalkulator juga bisa digunakan untuk menyembunyikan foto dan video di iPhone ya teman-teman Nah, contohnya kita coba buka foto dulu, disini aku mau coba menyembunyikan salah satu foto Misalkan yang ini, kita coba sembunyikan ya Nah, di bagian foto ini masih terlihat, masih kelihatan Oke, sekarang kita coba sembunyikan di aplikasi kalkulator iPhone Langkah yang pertama, kita buka App Store Terus cari aplikasi kalkulator Hide Nah, ini dia yang kedua Kita pilih aplikasinya yang ini Kita install aja ya Oke, udah di install, kita buka aja aplikasinya Tab izinkan Izinkan Pilih kalkulator Terus kita masukkan pinnya Pinnya terdiri dari 4 sampai 8 angka ya teman-teman Misalkan seperti ini, ujungnya ditambahkan persen Masukkan lagi Oke, udah Nah, disini aku mau coba sembunyikan foto Tab di bagian foto Masuk ke foldernya, misalkan My Photo Tab Import Tab Gallery Tab izinkan akses ke semua foto Masukkan foto yang mau disembunyikan Misalkan yang ini ya Yang tadi Tab done Tab hapus Oke Nah, beres Kita coba lihat ke fotonya Nah, bisa teman-teman lihat disini Fotonya udah gak ada ya teman-teman Dan berhasil disembunyikan Terus gimana sih cara untuk mengembalikannya Nah, caranya kita masuk lagi ke aplikasi kalkulatornya Masukkan pin kita Pilih foto Pilih My Photo Kita tap aja Terus tap di bagian icon Bagikan Tap Save Image Dan foto yang udah disembunyikan itu udah kembali lagi ya Seperti ini Beres Jadi gitu ya teman-teman Gimana caranya Menyembunyikan foto ataupun video Di kalkulator iPhone Segitu dulu aja video tutorial ke hari ini Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official Bye Bye